Halo selamat datang di channel saya, channel yang membahas seputar AI midjourney dan masih banyak lainnya Di video kali ini kita akan coba membuat desain t-shirt gitu ya Desain t-shirt dengan menggunakan AI midjourney Sebelum masuk ke tutorialnya, jangan lupa buat kalian yang belum subscribe Tolong subscribe terlebih dahulu karena kita akan membuat banyak sekali video AI lainnya Tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke tutorialnya Disini kalian harus berlangganan midjourney terlebih dahulu ya Nah disini saya sudah membuat desain-desain t-shirt gitu ya Kita langsung aja cobain di midjourneynya Jadi untuk membuat t-shirt design ini cukup mudah ya teman-teman ya Kalian cukup menggunakan midjourney dan ini saya hanya berlangganan yang 150 ribu ya per bulannya Jadi ini kita mendapatkan sekitar 200 generate lah ya 200-an time gitu lah Disini namanya 200 menit ya 200 time fast ini ya Generate ya Nah untuk ini tuh sekitar ya mungkin 200 gambar lebih lah ya Lebih bahkan bisa Nah kita akan langsung aja cobain membuat t-shirt desainnya ya Nah untuk membuat promnya ini cukup mudah Kalian tinggal slash imagine Terus kalian ketikan aja Disini saya mau membuat gambar singa lah ya Singa Objeknya singa Kayak gini jadi D-shirt Vector Nah seperti ini ya teman-teman ya Jadi t-shirt Vector Terminator Grafik Scene Wave Vivid Color Detail Kita langsung cobain aja Oh sorry Ini kita pakainya Terminator ya Harusnya lion Tapi gak apa-apa Nanti kita akan coba membuat Lion ya Singa ya Objeknya Kita langsung buat aja gak apa-apa ya teman-teman ya Karena untuk membuat Apa namanya Untuk basic Langganan basic ini Dia bisa membuat Kalau gak salah Empat sekaligus ya Cuma dia agak lama aja mungkin Jadi disini saya copy aja Kemudian kita ganti disini Lion Graphic lah ya Kita enter Nah untuk prom yang kedua Itu seperti ini ya T-shirt T-shirt Design Colorful Colorful Lion lah ya Lion Art Wearing Hoodie Misalnya dia menggunakan Hoodie ya Terus Clip art White Background Nah seperti ini nih teman-teman Bisa dilihat ya Ini tuh Cukup banyak ya Digunain untuk Apa namanya Untuk Desain t-shirt gitu ya Nanti kalian tinggal Remove background aja Mungkin di canva gitu ya Tinggal tambah-tambahin Tulisan udah jadi pokoknya Nah disini Saya akan coba Misal T-shirt Design Design Colorful Lion art Wearing Hoodie Full body ya Kita tulis Full body coba ya Untuk Prom yang ketiga Kita akan Coba Misal Misal disini Saya ingin membuat Gambar-gambar Garis gitu ya Misal Seperti Kucing Ataupun Singa Tapi Gambarnya dengan Bergaris gitu Nah disini saya mau buat Black and Orange Design Logo Design logo ya For For Misal disini Puma Terus For t-shirt Kemudian Use razor style Black and orange Design logo For Puma For t-shirt Use razor style Kita akan Kita akan coba aja Sebenarnya kalian Kalau mau Bikin Promnya itu Cukup mudah ya Kalian gak perlu Nyari-nyari Gitu ya Gak perlu Apa namanya Pusing Pusing gitu Sebenarnya ada Cara mudah Teman-teman ya Sambil Nungguin Ini Nungguin Apa namanya Generate Saya ingin Menunjukkan Gimana cara Membuat Prom T-shirt Gitu ya Ini cukup Bagus ya Nah ini Sebenarnya Yang saya pengen Itu bikin Yang Bergaris gitu ya Tapi ini cukup Lumayan Bagus lah ya Lumayan Ya cocok lah Buat Desain T-shirt Nah Tadi saya ingin Membuat Misal disini Saya mau Buat Gambar Apa Misal Buat gambar Logo Logo Kamera Mungkin ya Oke lah Objeknya yang lain lah Misal Ada Hero Spiderman lah ya Nah kalian tinggal Install aja nih IPRM ya Kalian install Extensi IPRM Kemudian nanti Disini Search aja Disini Saya Tinggal Ketik aja T-shirt Nah Ini udah ada nih Udah di Udah dikasih nih Sama Forum IPRM nya Creative T-shirt Printing Design Gitu ya Nah terus kalian tinggal Kasih aja Mau Kata kuncinya apa Atau Objeknya ya Disini ada Contohnya misal Ada Pokemon Ada Squid Game Disini saya pengen buat Misal Spiderman lah ya Spiderman yang umum Tinggal enter aja Tuh langsung dibuatin ya Temen-temen ya Dibuatin 2 contohnya langsung Ini nanti kalian tinggal Copy paste aja Gitu ya Kita bakal Coba Oh iya sorry Ini saya menghasilkannya Dengan bahasa Indonesia Kita coba Pake bahasa Inggris ya Dia Dia ini ya Dia gak Gak bikinin Pake Box ya Tapi gak apa-apa Kita Langsung aja Copy paste Sorry Sorry Ini harusnya buat lagi ya Fiderman Nah ini ya Kita langsung Copy Copy Kodenya aja Kemudian Masuk ke Mejourney Lalu Ini tinggal langsung Paste aja Langsung paste aja Kita lihat Gimana hasilnya Semoga aja Gak mengecewakan lah ya Nih ya Untuk hasil yang tadi Ini Hasilnya cukup Baik Cukup bagus Dan Lumayan ini ya Ini tipografi Ini juga Gak terlalu Baik Tapi ini Cukup lah ya Untuk bikin Apa namanya Buat T-shirt design Nah saya ingin Menunjukkan Teknik Membuat mockup Ya Membuat mockup Misal Buat mockup Bajunya Bikin mockup Bajunya Nah ini ya Teman-teman ya Gimana menurut kalian nih Hasilnya Cakep ya Disini saya pengen Buat Contoh Mockupnya Disini Kita langsung aja Pilih Salah satu Saya Sukanya Yang Yang pertama ya Disini saya Pakai Yang pertama Kemudian Kita tunggu aja Oke Setelah kita Tunggu Kita langsung Masuk ke Custom Zoom ya Nah di Custom Zoom ini Kalian Hapus Semuanya nih Kalian Hapus Semuanya Kecuali Yang Zoom 2 Kecuali Yang Zoom 2 Kalian tinggal Ketik aja T-shirt Mockup Mockup Biasanya Saya pakenya T-shirt Doang Tapi disini Saya coba Pakai T-shirt Mockup Terus Zoom 2 Oke Kita langsung Submit Oke Oke Gitu ya Temen-temen ya Cara Membuat Mockup Nya Cara Membuat Mockup Nya Ini juga Lumayan lah Ya Pakai Pake Midjourney Jadi Kalian Gak perlu Ngedit Ngedit Langsung Di Photoshop Gitu Gak perlu Menggunakan Skill Skill Desain Photoshop Gitu Ya Mungkin Ini Udah Cukup Tapi Kalau Kalian Mau Upscale Lagi Lebih Baik Gitu Monggo Bisa Kalian Coba Aja Pake Canva Juga Udah Bisa Mungkin Mockup Ini Mockup Apa Namanya Bajunya Gitu Jadi Gitu Ya Temen-temen Nanti Untuk Promnya Bisa Saya Tulis Mungkin Itu Aja Yang Bisa Saya Sampaikan Semoga Video Ini Bermanfaat Jangan Lupa Untuk Klik Subscribe Bantu Channel Ini Untuk Terus Berkembang Dan Semoga Di Tahun Ini 2023 Bisa Nyentuh 1000 Subscriber Oke Kita Bertemu Di Video Selanjutnya Terima Kasih